Amar Zoni curhat galau, kuasa hukum minta dimaklumi. Pesinetron Amar Zoni sampaikan curhatan di media sosial. Amar Zoni curhat atas berbagai masalah yang dihadapinya. Atas curhatan itu, kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias minta publik untuk memakluminya. Masalah kian bertubi-tubi sedang melanda pesinetron Amar Zoni. Bak jatuh tertimpa tangga, Amar Zoni sedang didera permasalahan yang silih berganti. Baru saja keluar dari lapas akibat penyalahgunaan narkoba, Amar Zoni rupanya mendapatkan gugatan cerai dari sang istri, Iris Bella. Tak hanya itu, diselah permasalahannya, ayah Amar Zoni juga sedang berbaring di rumah sakit akibat penyakit yang tengah dideritanya. Baru-baru ini, suami dari Iris Bella ini kedapatan membuat postingan galau di Instagram pribadinya. Tak sedikit netizen yang menganggap bahwa postingan tersebut ditujukan untuk Iris Bella. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias berikan pendapatnya. Dikutip dalam YouTube Intense Investigasi, Rabu, 6 Desember 2023, John Mathias meminta publik untuk memaklumi kliennya. Kita maklum aja ya, karena Amarkan baru selesai menjalani rehabilitasi, ujar John Mathias. Sebab, ayah dua anak itu sedang ditimpa masalah yang silih berganti. Kemudian kan bapaknya dalam keadaan sakit, tentu beban pikiran juga. Kemudian dia perlu dukungan keluarga dalam masalah ini, eh bininya Iris malahan datang gugatan, terangnya. Menurut John Mathias, Amar Zoni hanya butuh perhatian dari orang terdekatnya. Bukan perhatian yang datang, namun surat layangan cerai yang justru diterimanya. Tak ayal, John Mathias menilai bahwa Amar Zoni wajar merasa galau. Orang tuanya dalam keadaan sakit dia perlu perhatian. Kemudian dia juga mau meningkatkan karir lagi mau bangkit. Eh tiba-tiba gugatan datang dari istrinya, ya pastilah galau, tandasnya. Lebih lanjut, saat disinggung soal perkara perceraian, John Mathias menyebut Amar Zoni berusaha mempertahankan biduk rumah tangga yang dibina bersama Iris Bella sejak tahun 2018 itu. Sesuai dengan surat kuasa kami, perintahnya Amar sesuai dengan syariat hukum Islam ya harus dipertahankan, tegasnya. Oleh sebab itu pihak Amar Zoni berupaya untuk bisa melakukan mediasi dengan Iris Bella. Dalam kesempatan itu, John Mathias sekaligus menjawab alasan mengapa Amar Zoni mangkir dari agenda mediasi yang belum lama ini digelar. Berupaya juga untuk mediasi. Dua kali sidang itu kan sebenarnya ini persoalan hukum, mungkin dia waktu panggilan yang pertama dan kedua itu dia masih berupaya untuk mencari pensihat hukum, PH. Barulah sampai ke saya menghadiri persidangan. Disitu kan panggilan sidang belum mengatakan mediasi dan tidak ada dikatakan wajib membawa prinsipal, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.